haleluya shalom selamat pagi semuanya selamat hari minggu good morning to everyone puji Tuhan bagaimana kabar anda saya harap anda semua baik-baik ketika saya mengunjungi anda pada pagi hari ini I hope that you are all fine and well doing saya harap anda semua dalam keadaan sehat dan sejahtera karena setiap firman yang kita terima biar firman Tuhan ini membawa kita masuk dan kita mempunyai pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus puji Tuhan hari minggu ini sebelum anda beribadah sebelum anda melayani ya kalau anda adalah penghutbah mari saya mau katakan we are kita adalah orang-orang yang luar biasa kita adalah orang-orang yang Tuhan memang persiapkan untuk kita mengalami kebenaran firman Tuhan puji Tuhan kemarin saya sudah bagikan tentang bagaimana kesaksian hidup Paulus hari ini saya akan terus melanjutkan Paul's Sample of Life bagaimana keteladanan Paulus yang perlu kita lihat karena dia adalah orang yang Tuhan bukakan singkapkan tentang misteri Kristus itu dan dia bukan hanya sebagai orang yang menerima tapi dia juga mau menghidupi apa yang dia terima yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus puji Tuhan hari minggu ini saya akan terus melanjutkan sedikit tentang bagaimana kesaksian dari kehidupan Paulus itu sendiri sampai akhirnya dia menjadi surat yang terbuka dia katakan dia menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang nah puji Tuhan sebelum kita mendengarkan kembali mari kita sapa dulu kita sambut dulu dia yang berfirman atas kita semua pagi hari ini Tuhan terima kasih buat firman mu terima kasih buat kasih karunia aku berikan kepada kami lagi pada hari ini kami menerima itu sebagai roti kehidupan kami tuntunan kami untuk kami berjalan di hari ini lagi terima kasih Tuhan thank you Lord for this wonderful morning and we receive again that bread of life of yours for our life for our bread hallelujah in the name of Jesus Christ you are the most awesome Jesus you are the savior you are the Lord you are everything to us we receive the revelation again today hallelujah amen oh puji Tuhan semangat sekali ya saya lanjutkan kembali bagaimana yang saya sudah mulai keteladanan hidup Paulus yang patut kita ikuti kembali sebagai orang-orang hidup di hari-hari terakhir karena saya berpikir bagaimana Paulus menerima ini sebagai satu pernyataan yang sangat luar biasa yang dia pernah katakan itu satu rahasia yang tersimpan selama berabad-abad lalu waktu dia menerimanya roh kudus menjelaskan kepadanya dan terjadi perubahan yang radikal dalam hidupnya sebagai orang yang orang farisi orang yang mentaati hukum Taurat dengan kebenarannya sendiri jadi waktu dia menerima kasih karunia ini dia berubah total dan dia terus mengejar masih dalam perenungan itu kita lihat kembali dalam Filipi Pasal yang ketiga lihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus saya kemarin kita baca ayat di bawahnya tapi sekarang saya mau kita renungkan dari ayat yang diatasnya kita lihat bagaimana kesaksian Rasul Paulus mulai ayat 4 dari Filipi 3 ayat 4 kita akan baca Filipi 3 ayat 4 sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahirnya jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahirnya aku lebih lagi dikatakan kemudian dikatakan ayat 5 dan seterusnya disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin orang Ibrani asli tentang pendirian tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi dikatakan oh luar biasa sekali lagi saya ulangi di ayat ke-5 disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi dia tidak malu mengatakan bahwa dia adalah orang Farisi tentang kegiatan aku penganiaya jemaat oh my god tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat dalam hal mentaati hukum Taurat dia katakan aku tidak bercacat nah ini dia kita lihat ayat 7 dan ayat yang ke-8 tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus lanjut ya ke bawah dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri garis bawah bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah yang Elohim yang Adonai anugerahkan berdasarkan kepercayaan nah yang ke sepuluh ini yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya sebelas terus dan dua belas supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus lihat bagaimana kesaksian kehidupan Rasul Pahlus dia adalah orang yang tak bercacat dalam mentaati hukum Taurat dia berani katakan demikian dia adalah orang yang disunat pada hari ke-8 dia katakan dia adalah orang ibrani asli keturunan Benyamin dan kalau secara pendidikan teologi dia disebut dia adalah orang farisi jadi dia bisa dia memperlihatkan bagaimana hidupnya dalam mentaati hukum Taurat dia orang ibrani asli dan dia tidak bercacat dalam melakukannya namun ketika dia menerima rahasia Kristus dia katakan apa yang dahulu menjadi keuntungan menjadi kebangkannya dia rela untuk mengatakannya itu menjadi sampah karena dia telah memperoleh pernyataan rahasia yang dia katakan yang lebih mulia dari apa yang dia dapatkan dan Paulus menjadi teladan dan akhirnya di ayat berikutnya di ayat 17 satu ayat lagi di ayat 17 dari Filipi 3 dia berkata begini saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu dan Paulus bisa berani berkata follow my sample look at me look at me and the others the disciples follow our samples of life ikutilah keteladananku bagaimana aku sudah meninggalkan halal yang lama bukan halal yang yang kurang baik tapi halal yang dianggap kebanggaannya dia berani meninggalkannya karena dia telah memperoleh kristus nah kita hari-hari terakhir kita sebenarnya injil sudah lengkap jamannya Paulus itu baru dibukakannya baru dibukakan tentang rahasia kristus Paulus baru menerima penyataan itu Paulus baru mulai menulis di dalam kitab-kitabnya dia baru mau menulis dan baru mau melepaskannya tapi kita sudah lengkap Paulus tidak perlu menulis lagi it's all there the bible the books it's already there buku sudah ada disitu sekarang justru Rokudus sedang menyingkapkan apa yang telah ditulis oleh murid-muridnya oleh rasul-rasulnya justru Rokudus sekarang menyingkapkannya secara penuh kalau murid-murid Tuhan kalau Rasul Paulus dan teman-temannya begitu excited ketika Paulus menerima rahasia itu dia share dia bagi kehidupannya kepada murid-murid Tuhan yang lain dan akhirnya mereka semua menjadi orang-orang yang radikal dalam menerima pernyataan yang dibukakan maka kita yang sudah lengkap seharusnya kita juga seperti mereka karena itu ketika saya baca ini saya berkata Tuhan aku pun mau mengejar seperti Rasul Paulus saya juga ajak Anda semua mari kita perhatikan hidup kita terlebih dahulu kita lihat bagaimana posisi kita mari kita seperti saya kemarin katakan kita roba posisi kita membelakangi dari apa yang dahulu menjadi keuntungan bagi kita menghadap ke depan dan melihat karena di depan kita ada penggenapan firman Tuhan kita sudah ada di pintu yang terbuka Yesus sudah menjadi pintu yang terbuka untuk kita masuk ke dalamnya dan di dalamnya ada rahasia yang di hadapan kita yang saya sebut kemarin sebagai masa depan yang harus kita genapi di bumi mari kita arahkan ke depan dan sekarang Paulus katakan mari kita mengejar kita harus mengejar supaya kita masuk kepada kedalamannya karena kita ada di dalam hari yang terbaik kalau saya boleh katakan pada hari ini we are in the best times kita ada di waktu yang terbaik karena Tuhan katakan sebelum waktu itu ditutup karena kita ada di dalam penghujung penyingkapan tentang kepenuhan kasih karunia selagi penyingkapan itu dibuka selagi pintu itu terbuka mari kita mengejar mari kita masuk ke dalamnya supaya kita pun akhirnya menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita saya yakin saya yakin saya ketika live streaming ini disampaikan kepada setiap orang termasuk Anda yang mendengarnya I do believe bahwa Anda saya kita semua adalah orang-orang yang Tuhan katakan mari masuk kepada kedalaman kebenaran yang dibukakan mari kita masuk mari kita mengecap mari karena kita ada di waktu dimana Tuhan sedang menyikapkan seluruh kebenaran itu sehingga akhirnya kita menjadi saksi dari firman dari siapakah dia yang berfirman Yesus Kristus adalah Tuhan yang perlu dikenal oleh orang-orang lain oleh bangsa-bangsa lain bahwa di dalam dia masih ada pengharapan di dalam dia ada hal-hal yang mulia yang dasyat yang akan kita terima jadi saya himbau kepada kita semua mari let us pursue let us chase mari kita kejar apa yang dibukakan di hadapan kita mari kita masuk kepada kedalamannya kalau Paulus berkata demikian dia mengejarnya apalagi kita dimana semua sudah siap ya Alkitab sudah siap sekarang sedang dibukakan sedikit demi sedikit semakin dasyat mari kita mengejarnya waktu kita mengejarnya perhatikanlah hal-hal yang tadinya dikuasai oleh dosa itu akan rontok semua oh akhirnya kita memperoleh seluruhnya kita memperoleh pemulihan saya yakin loh waktu kita mengejar kebenaran waktu kita masuk di dalam apa yang dibukakan kepada kita maka semua yang dirusak oleh dosa itu akan mengalami pemulihan bahkan saya lihat begini tanpa kita minta tanpa kita berdoa Tuhan pulihkan bukan tanpa kita berdoa seperti itu pun kita mengejar kebenaran kita masuk kepada kedalamannya maka kita akan mengalami pemulihan secara besar besar-besaran karena Paulus berkata demikian bagi dia jauh jauh dapat melakukan dari apa yang kita pikirkan atau apa yang kita doakan bagi dia jauh dapat melakukannya jadi kalau dulu mungkin kita adalah orang yang sedikit-sedikit Tuhan 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 tapi saya melihat apa yang dilihat oleh Paulus saya lihat sekarang bahwa ketika kita mengejar kebenaran kita mengejar nanti kita akan mengalami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bagi dia bagi dia jauh dapat melakukan apa yang kita doakan ataupun yang kita pikirkan jadi mari sama-sama satu ayat lagi satu ayat lagi Efesius 3 ayat 20 itu dia Paulus punya dasar yang kuat sehingga jemaat mula-mula itu dibangun di atas iman yang kuat sehingga mereka tidak lagi memikirkan tentang hidup mereka tapi mereka memikirkan tentang bagaimana mereka menjadi saksi how to become witness ini Efesius 3 ayat 20 Efesius 3 20 bagi dia lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita praise God so Paulus menanapkan satu fondasi yang kuat bahwa sebenarnya ketika kita mengejar apa yang dibukakan di hadapan kita we pursue we chase after the revelation of truth after grace kita kejar apa yang dibukakan dan dikasih karunia kita kejar maka Paulus katakan engkau tidak akan susah-susah lagi berdoa minta pertolongan karena kamu mengejar kebenaran maka kebenaran lah yang akan memperlengkapi engkau dan menggenapi apa yang menjadi milikmu apa yang menjadi bagianmu ini Paulus katakan bagi dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dia jauh dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan misalnya kita berdoa buat tiga pokok doa Tuhan dapat melakukan lebih daripada yang kita doakan dari tiga pokok doa mungkin Tuhan dapat menggenapi sepuluh hal yang belum sempat kita doakan ya kita baru berdoa untuk tiga hal Tuhan dapat melakukan sepuluh sepuluh doa-doa yang belum kita belum sempat kita doakan dan ini Paulus sudah menanamkan satu fondasi yang luar biasa mari kejar kebenaran seperti dia pun mengejar dia menjadi teladan untuk mengejar apa yang dibukakan oleh dia rahasia Kristus itu sebagai fondasi rahasia kasih karunia dia kejar itu maka hal-hal yang belum sempat kita pikirkan my God belum sempat kita pikirkan belum sempat kita doakan dia akan melakukannya dia akan menggedapinya sehingga apa kita tidak lagi pusing tentang Tuhan tolong saya Tuhan tolong saya yang kita pikirkan nanti adalah how to become witness to others bagaimana menjadi saksi bagi orang lain saksi dari cara kita berpikir saksi dari hidup kita saksi dari perkataan kita saksi dari apa yang kita terima dari dia sehingga benar hidup kita adalah kesaksian bagi banyak orang di tengah-tengah kegelapan we are his witness kenapa we become light to the world haleluya kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan itulah yang sebenarnya yang Paulus rindukan supaya dialami pada jemaat mula-mula dan ini yang saya bagikan kepada anda mari kita semua kejar apa yang dikejar oleh Rasul Paulus mari kita sama-sama kejar kalau Paulus balik badan dia tidak lagi mau halal yang kebelakang mari kita juga balik badan karena di depan kita ada masa depan lalu setelah kita balik badan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita sekarang let us pursue chase mari kita kejar kejar ikutilah teladan Paulus saya pun mengikuti teladan dia saya pun mau menggenapi apa yang dibukakan saya ajak juga anda semua mari kita kejar sekarang apa yang ada di hadapan kita masuk kepada kedalamannya yakinlah bahwa apa yang selama ini kita rindukan itu akan diberikan kepada kita tanpa kita memintanya bahkan kenapa karena itu sudah tersedia di depan di depan kita lewat pintu kasih karunia di dalamnya semua jawaban-jawaban doa sudah ada di depan tinggal kita kejar masuk ke dalamnya akhirnya kita akan jadi saksi dari kebesarannya dari firmanya ini adalah pesan ini adalah pesan yang saya bagi buat anda hari minggu ini happy sunday sekali lagi mari masuklah hari minggu ini dengan sukacita buat anda yang siap untuk bergegas pergi ke ibadah pergilah ke tempat ibadahmu dan bersukacitalah jadilah saksi buat saudara-saudaramu jadilah saksi buat teman-temanmu yakinkanlah orang-orang yang mungkin sekarang sedalam keadaan bimbang bahwa di hadapan kita ada masa depan di hadapan kita ada doa-doa kita sendiri di hadapan kita ada jawaban-jawaban yang sudah tersedia jadi mari kita mengejar hidupilah firman lihatlah di dalam diri kita apa yang harus kita rubah tanggalkanlah semua yang ada di belakang kita masuklah ke depan sebab di hadapan kita ada semuanya ada masa depan ada pengharapan ada jawaban-jawaban dari doa-doa kita semua biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat anda semua pada hari ini kasih karunia menyertai anda menyertai rumah tanggamu hidupmu pelayananmu dimanapun anda berada the grace of our father be with us all haleluya God bless you sampai jumpa lagi di dalam perenungan yang berikut sekali lagi happy sunday to all of you I love you I love you and I love you stay focused stay blessed stay rejoiced stay on fire stay deep in the revelation of this grace and stay alive and stay connected with this covenant of grace Tuhan isu memberkati sampai jumpa lagi get excited even more because we are the people whom God has redeemed and has appointed to taste his goodness God bless you all sampai jumpa praise the Lord halleluya amin 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 ooh